Intro Warga Jorong Tabek Pelayangan Negeri 4 Koto Pulau Punjung Obat Tendam Masa Raya Gelanda Banjir Lantaran Meluapnya Air Sungai Batang Hari Minggu 31 Desember 2023 Siang Pukul 12.30 Begitu mendapatkan informasi Di Jorong Tabek Pelayangan Lantaran Melanda Banjir Sultan David Melko Bagindo Rajo Caleg DPRD Kabupaten Damas Raya Asal Partai Hanura Pulau Punjung Kabupaten Damas Raya Yang juga Sultan David Melko Bagindo Rajo Yang juga Wakil Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Barat ini Langsung menuju lokasi banjir Tim Rombongan David Melko Bagindo Rajo Langsung menuju lokasi banjir Dan segera menyiapkan Untuk segera menyalurkan bantuan Kepada warga yang terdampak Dan diikuti oleh Ketua DPC Partai Hanura Damas Raya Raja Imami Dan timnya Kepala Jorong Tabek Pelayangan Irwanto dan Ketua Pemuda Setempat Aldi Amdhani Bantuan langsung diterima Dan disaksikan warga setempat Ucapan Terima Kasih Terlontar oleh Kepala Jorong Tabek Pelayangan Irwanto Atas segera cepat Sultan David Melko Bagindo Rajo Ini adalah bantuan yang pertama kalinya Sampai kepada warga terdampak Yang kisaran kurang lebih Sepuluh kakak Semoga bantuan yang diberikan ini Bermempat bagi warga Pungkasnya Ketika dikonfirmasi Oleh Awap Media SETV Sultan David Melko Bagindo Rajo Mengatakan Bantuan yang diberikan Mungkin tidak Seberapa nilainya Terima Kasih Jadi kami berbalik dari Pasar Bapak Pedagang Hari ini Kita lebih bisa lah Kayangan ada Ketika dikawanan Keinginan Di Szeek Terima Kasih 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 Ada di Pandora Mari Selama ini Sembaiklah Kenyakian Terima Kasih Terima Kasih Kita bisa Menurutkan Anda Baik Di Bagaimana Bayang Dari Oke Sampai Namun diharapkan bermanfaat bagi warga terdampak sampai banjir meredah. Dan bagi yang selamat, mari kita bersabar dan saling bantu sesuai kemampuan kita. Hari ini kita menghujungi daerah Jorong Tabek yang terdampak banjir di daerah Kabupaten Amasaya. Ini berbiasa ya, dan beberapa warga sudah naik air sampai ke petis. Semoga bencana ini dan air ini cepat menyusup dan warga kita di daerah Jorong Tabek bisa kembali pulih seperti biasa. Amin, amin. Dari Jorong Tabek, Pelayangan, Tim Liputan SCTV mengabarkan.